Hey guys, selamat datang di Keep Life TV Halo guys, waktu aku coba sambal matah Di gambarnya tuh, sambal matahnya tuh kayaknya seger banget Ada tomatnya, tau gak sambal matah ya Waktu aku sampe di Magdy dan aku mesen Sambal matahnya tuh kayak di tempat toples yang lebih kecil gitu Dan warnanya hijau dan Tentang milanya gak menarik, cuma rasanya enak Nah, sekarang kita mau bereksperimen Kita bikin KFC Sambal matah Yang pertama, ayam KFC sama Magdy enak Enak, ayam KFC Kadang-kadang juga ayam Magdy gak enak gitu loh Kalau KFC tuh pasti enak gitu Kita mau menggabungkan ayam terenak Di Indonesia, KFC Dan mau menggabungkan sambal matah Terenak di Indonesia Sambal matahnya mamaku Nah aku sering banget makan disini Itu makannya yang gendut tuh kayak gitu Sekarang tuh disini udah ada peralatan-peralatan Ini kayak cabai, bawang, seris Jeruk pipis, jeruk sambal, tomat Gula, garam, sama hitam-hitam Terasi tuh, hitam-hitam Jadi ini diracikin sama mamaku Dan sekarang kata mamaku ini tinggal dipotong-potong Kata mamaku gampang loh, potong-potongnya Potong-potongnya gimana? Katam mamaku gampang, tapi aku gak tau Katanya dipotong kecil-kecil Jeruknya juga dipotong-potong kecil-kecil Iya kayaknya Apa di blender ya? Kayaknya di blender sih Di blender terus airnya di sambal gitu Yaudah gitu aja Ini kita sambil nunggu ayam KFC dateng Kita gojek ya Dan daripada kelamaan kita langsung mulai aja ini Pembuatan sambal matahnya ini Mulainya gimana yuk? Kamu kan yang tau dong Kita dipotong-potong ya Ya yang tau mamaku, cuma aku dikasih tau Yaudah kita potong-potong dulu ya kan Sekarang nih, waktunya aku buat ngotong-potong sambal ramis ini Nih kalo ngotong satu bisa gini Sambilnya berapa? Lima aja Lima aja Lima Lima tuh banyak Dua gampang Empat aja ya? Kaya kepedesan gitu Nah dipotong-potong gini-gini Kemarin aku udah pernah ngulek di KFC Buat kalian yang belum pernah liat Aku ngulek di KFC nih cuplik aja nih Murah satu porsinya berapa no? Satu porsinya di kita 6 ribu Kemarin kan belajar ngulek yuk Sekarang aku belajar buat ngotong-ngotong Gak semua cowok bisa ngotong-ngotong kayak gini yuk Semang pria-pria tertentu yang dikasih bakat tertentu kayak aku Iya kok gak bisa? Gak bisa gimana? Aku tinggal makan sih Nanti tugasnya cewek sih Kalo ceweknya lagi keluar kota atau lagi sakit itu gimana? Kirim ojek Sekarang aku mau memotong bawang merah ini Bawang merahnya dipotong sama sisi dan harus presisi ya Jadi gak boleh potongannya jelek itu gak boleh Nih makanya gini Karahnya, nih kayak gini Ini tembelin, tembelin sini Taruh sini Potong Ketebelin tuh no Hah? Ketebelin tuh yuk Gak apa-apa yuk Gak apa-apa yuk Gak apa-apa yuk Ntar kalo sampe perut sama aja rasanya Jadi dipotong keter-keter gak apa-apa Aku kunyah kan jadi halus juga Kunyahin kalian aja dong disitu Kebalik Misalnya kebalik Panesan gak bisa komotong Bahan yang ketiga ini yuk Tau daun seri gak yuk? Tau lah Apa juga? Daun bawang gitu Bukan daun seri itu beda sama temen doang Ini yang biasanya dibikin tes dulu Jamu Potongnya gimana ini yuk? Potongnya kecil-kecil halus Gitu-gitu Gitu Gitu Udah Ke bahan selanjutnya ya Selanjutnya kita ada daun bawang Eh daun-daun Daun jeruk Daun jeruk Ini kan kita punya 3 lembar Kita bunteng-bunteng gini Dilipet ya no? Ini udah jadi kayak gini Baru dipotong halus Jago gak tau gak? Kita kasih tau mamamu Kayak gini ya guys Jadi ini harus kecil-kecil banget motongnya Mano kayaknya kesusahan ini Semuanya no itu no? 3 lembar tuh Semuanya Yang paling challenging yang paling menantang itu Motong tomat biasanya Kamu udah motong tomat gitu? Pernah Empuk soalnya no? Empuk dan kalo dipotong airnya keluar-keluar gitu Nah kita harus bikin tomatnya akhirnya gak keluar-keluar Gimana caranya? Ya gak tau yang tau mamamu Kita potong separuh dulu Tuh Terus gimana no? Terus dimotong-tempatnya kecil Kecilnya gimana? Gak tau tau yuk Jadi chef Cuna yuk Cuna itu siapa? Master chef Cepet makannya Laper nih Betul Hancur yuk pasti Gak apa-apa kecil-kecil segitu aja enak Tempat tomat kan teksturnya emang gitu Maaf hancur emang Sekarang aku udah selesai motong Berhasil yuk Ini motong segini yuk Bilang dulu yuk vano hebat Cepetan Vano jago Terus kita taruh di satu tempat Diaduk no? Bentar belum diaduk ini dulu yuk Eh kita kasih jeruk yuk Nah cara ngotong jeruk tipis tuh Gak boleh di tengah-tengah sini yuk Gak boleh di tengah-tengah sini Tapi di depan tengah-tengahnya sini Tau kan aku? Yang kaya dibilangin mamamu barusan kan? Hehehe Kamu gak kocorin berhasil yuk Biar keliatan aku pintar gitu Nah ini jeruk diwisir gak dipotong Terus di sini Yang enaknya dari sambal matah tuh kecut-kecut gitu yuk Semuanya yuk Ah ini motongnya gimana? Barusan mamaku datang dan ngasih info Ternyata jeruk tipisnya gak cuma satu yuk Ternyata harus dua Harus dua irisan Yaudah ini aku udah miris lagi Gak ada yang mirisin mamaku barusan ini Terus kita Peres Peres lagi di sini Tangan ku kecut yuk Jeruknya apa keringetmu ya no? Hehehe Taran Makanya jeruk yang satu lagi Dimana jeruk sambal Kita potongnya gini juga Hmmmm Hmmmm Di sini tuh udah di siapin mamaku Minyak goreng yang panas Nah jadi minyak gorengnya harus panas nih Minyak panas Oh nanti ternyata Hehehe Itu campurin dulu no Oh ini dulu bumbu-bumbunya Ini ada terasi Ngaris aja salah gitu Ngaris salah Untung mamaku datang Terasinya semua Dikasih mamaku ini sekitar satu sendok kecil ya Terus gula Terus sekitar setengah sendok kecil Setengah sendok teh Setengah sendok teh Setengah sendok makan Ini ada garam Semuanya langsung Udah Garamnya sekitar satu sendok makan ya tadi ya Terusnya kita campur dulu Campur ya mah Tengah teh sama makan Ya teh sama makan sama saja Hehehe Terus yang detailnya kalian bisa follow instagram mamaku udah disini Nih Terus nih kita aduk dulu Enak yuk ini yuk Sambal mata ala cefano yuk Enggoda ini Terakhir di sangrai gak seneng Sangrai Di sangrai kan Dikukus ini kaget kita kukus Dikukus ya mas Akhirnya mas Gak usah di goreng lagi Tanto Disini ada minyak panas Kita taruh minyak panasnya Semuanya ya mas Satu sendok ini Kasih minyak satu sendok ini Ini namanya satu sendok kayu Kalo kalian gak punya satu sendok kayu Kalo kalian gak punya satu sendok kayu Kita beli nanti di instagram kita jualan nanti Ini kita kasih minyak Kita kabur nanti Aduh Kita liat yuk Ini sama sambal mata MacD Enak mana yuk Diliat ya Pasti sih jelasin ini kan Fresh banget no Jadi kalian gak usah beli MacD Beli sambal kita aja Ntar kita jualan botolannya no Berapa no satu botol no? 25 juta kok 25 juta Ini sambal matahnya udah jadi Mana no KFC nya cepet no Akhirnya datang ke FC nya Dan sekarang kita udah ngaper Ini kita gak perlu sambalin ya no Gak perlu buang aja Buang aja no Sebenernya mau makanya dipiring aja Maaf barusan kita akan dipiring Karena biar keliatan di kamera Ya no aku udah gak sabar banget ya Bentar Aku tuh yang ngambel Kamu tuh Apa2 Bentar lah Bareng ini kok pake sendok kamu Gak enak lah yuk Aku lagi sakit no Dia tuh nuk Lagi luka Makanya ini tuh harus pake tangan Gak enak Kita rasain dulu kulitnya Oh ya udah dapet dulu Dapet dulu okey Aduh bareng ya Gak Bentar lu Bentar bentar Bentar-bentar Seru 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 Dan yuk Sekarang kita mau ngulain makan Nah Nih Kenapa memakan dari SD ya nih ya Yuk Rasain kulitnya dulu Kulit cocok Nah Oh bener Bareng lu Dia ambil gak bu Sari-sarinya ini Diambil ini nggak apa-apa, nggak diambil Nggak apa-apa, diambil aku diambil Yuk, tuh Cua nggak? Kayak nasi, teman ini, dong Enak banget, sumpah! Udah nggak sabar nih, Pak, emang makan Enak banget, sumpah, Pak Iya Enak banget, Pak Kayak asli yang sama rumah tangan, Pak Nah, kalah Sampai makin ini, nak, kan? Aku kan belum nyobain makin ini Enggak, kamu Udah pasti enak ini Enak ini, eh, jauh, jauh Udah pada kelaparan nih, sendiri Ini, ini pakai bawang, pakai dagingnya ya, coba ya Kamu cabenya berani kawangkan, dong? Bagi Cukup-cukup Cabenya, aku geris-geris lagi aja ya Biar pedis ya? Cuk-kecuk gitu Cukup-kecuk, gitu Cukup-kecuk Cukup-kecuk Cuma pakai nasi, kamu udah pakai nasi, yuk? Udah, ada tadi Ini, sekarang aku mau coba pakai nasi Ini, kayaknya, ayah yang ngubriknya apa sih, kalah, deh Ya nggak sih? Iya, masih enak sambal mata, ya, Pak Iya, kayaknya masih enak sambal mata, Pak Yuk, 1,2, ya Coba lihat yang di belakang kamera udah mau makan? yang di belakang kamera dari tadi ada adikku sama saya ini cuma gini cuma pengen bentar ya makanya nanti ya enak banget dong yuk kita bikin usulnya sambal matah aja yuk KFC sambal matah ya air ala Chef Tio dan Kanu 20 juta ya satu porsi ya 20 juta sambal porsi tapi ga pake sambal kalo pake sambal tambah 10 juta jadi 30 juta cukup ya itu ya ya lagi ya temennya udah ada sambal yang banyak banget nih bentar yuk nilai rasanya dari 1 sampai 10 bareng ya 2 2 3 100 ini udah malam pokok di batas nilai sumpah katanya sampe 10 doang loh hah jangan gapapa itu sampe 100 nah SBTW hari ini aku sambil lagi ga puasa karena emang dari semalam tuh kita full shooting ya dari 2 hari ya 2 hari kita full shooting 3 makers kita tidur kita pilih-pilih kerjanya kalo buat ya ga ada alesan sih hasilnya baru buatan cuman cuman kita emang ga kuat karena kita kan juga puasa ini baru aku sama iok baru baru nyoba-nyoba ya baru nyoba-nyoba dan baru latihan dan ya ga kuat dan karena 2 hari tuh man ga tidur dan kerjanya full dan akhirnya kita ga puasa dan kita kasihin review makanan buat kalian yang pengen bisa ntar menu buka puasa kalian dan bikin sambal khas ala keep life ini ntar caranya aku tulis di description ya caranya ntar kita tulis di description resepnya kita tulis di description dan kalo misalkan kalian bikin ini tag di instagram kita aku sama iok dan disini instagramnya dan ntar kalian kasih tau rasanya kayak gimana dan rasanya itu pasti enak banget ga mungkin bohong ini kalo buat aku selatur sih sama gebrek fc enak mana yok? buat kamu lo maunya enak sih dong tapi aku baru nyoba yang ini jadi enaknya ya tapi buat aku enaknya juga yok sama yang gebrek fc marah ya kalian coba kalian buat kayak gini dan tag di instagram kita jangan lupa ya yaudah guys gitu aja video dari kita kalo kalian suka sama video ini kayak gini makanan-makanan kayak gini kalian bisa komen di bawah dan like video ini jangan lupa juga subscribe channel ini tembusin ke 1 juta subscriber dan see you in the next video bye